Halo, jumpa lagi dengan saya Christy Liman. Kali ini saya nggak tahan, nggak berbagi. Karena saya baru saja membaca satu buku yang bagus banget. Jadi saya pengen merangkumnya dalam video ini supaya saya bisa belajar lagi berulang-ulang dan juga saya bisa sharekan kepada teman-teman semua. Saya juga memiliki satu mentor yang jago banget, people skill. Jadi ketika saya membaca buku ini dan mendengarkan pelajaran dari mentor ini, klop deh! Dan saya pengen berbagi dengan teman-teman semua. Hari ini tentang topiknya adalah 5 sales dog atau 5 tipe kepribadian penjual berdasarkan karakter dogi atau dog. Anjing ya, menarik sekali. Yuk kita saksikan bersama. Oke, jadi teman-teman yang bergelut di bidang penjualan, selling, MLM, insurance ya. Ini buku yang sangat bagus banget. Teman-teman bisa baca seperti ini bukunya, judulnya 5 sales dog yang ditulis oleh Blair Singer. Bagus banget ya. Dan saya mencoba mengambil insight-nya untuk saya terapkan di business insurance saya. Dan teman-teman mungkin di industri yang lain atau di bagian penjualan ya, juga bisa mengambil ini untuk teman-teman bisa terapkan. Nah, jadi yang saya belajar adalah ada 5 tipe kepribadian ya berdasarkan karakternya sales dog. Yaitu yang pertama adalah tipe pitbull atau tipe langsung. Yang kedua adalah tipe golden retriever atau pelayanan. Yang ketiga adalah tipe pudel atau pemasaran. Yang keempat adalah tipe chihuahua atau pengetahuan. Dan kelima adalah tipe base hound atau hubungan. Nah, seperti apa karakter mereka masing-masing? Kita belajari bersama, saya bacakan ya. Teman-teman asik deh pokoknya. Ini bukunya bagus dan saya bacakan ya. Nah, tipe pitbull atau tipe langsung itu adalah penjual yang paling agresif. Jadi jenis inilah yang paling bertanggung jawab atas rasa tidak suka manusia terhadap penjual. Mereka akan menyerang apapun yang punya bau-bau prospek. Dan mereka akan menyerang dengan ganas, dengan agresif, dan gigi. Sehingga membangkitkan rasa hormat, respek, sekaligut rasa takut ya. Yang mereka butuhkan hanyalah menggigit calon nasabah dan gak akan pernah melepaskannya. Mereka akan terus berjuang mati-matian sampai akhir. Nah, mereka yang punya karakter pitbull ini biasanya adalah penjual yang sukses banget-banget-banget. Udah dikaruniai Tuhan ya, satu karakter yang ganas menggigit dan gak bakal dilepasin itu calon prospek atau customernya ya. Nah, kesuksesan pitbull itu datang dari kekuatan dan keberanian mereka yang luar biasa. Mereka gak pernah takut. Mereka akan membuat lebih banyak lagi sales call. Semakin banyak penolakan yang dihadapi, mereka semakin tertantang. Dan menjual lebih banyak dibandingkan jenis yang lain. Dan kesulitan dan kemalangan penolakan itu adalah panggilan untuk mereka bangun lagi. Seperti itu teman-teman. Nah, ada tetapinya nih. Sekalipun mereka agresif, mereka seringkali lemah dalam hal taktik dan strategi. Pitbull itu bisa menjadi sangat kaya atau sangat frustasi. Dan kekuatan pitbull terletak pada sikap terus terang. To the point ya, tembak langsung dan agresifitasnya. Nah, kurangnya kesabaran, kurangnya diplomatis itu diimbangi oleh tipe pitbull ini dengan keyakinan dirinya. Nah, jadi tipe pitbull itu saat ragu-ragu akan sesuatu, dia akan lakukan apapun. Nah, apakah Anda tipe pitbull? Kita masuk ke tipe kedua ya. Nanti teman-teman bisa share teman-teman termasuk tipe yang mana. Nah, tipe golden retriever. Ini tipe pelayanan teman-teman. Ini adalah jenis favorit bagi setiap orang. Tipe golden retriever itu adalah tenaga penjual yang duduk dengan penuh perhatian dan senyum lebar menunggu perintah selanjutnya dari calon-customer mereka. Mereka akan melakukan apa saja berusaha mati-matian untuk menyenangkan prospek mereka. Mereka sungguh terhina bila Anda bicara istilah penjualan. Mereka nggak mau jual. Tapi bagi mereka adalah pelayanan ya, service terhadap pelanggan adalah segalanya. Jadi service is everything. Bagi mereka, tidak dapat dihubungi oleh pelanggan saat dibutuhkan itu merupakan sesuatu yang nggak bisa dimaafkan. Jadi mereka senang banget melayani ya. Nah, jadi golden retriever ini dalam menjual, mereka akan berikan pelayanan yang luar biasa. Mereka berhasil karena mereka tahu jika mereka terus-terusan memelihara prospek, nasabah dan anggota tim mereka, jumlah penjualan akan terus bertumbuh. Perhatian mereka terhadap service dalam jangka panjang inilah yang menjadi kunci dari keberhasilan seorang golden retriever. Nah, bagaimana dengan kelemahannya untuk golden retriever ini? Golden retriever ini punya kelemahan tidak nyaman dengan penolakan. Karena mereka menerima penolakan itu sebagai sesuatu yang menyakitkan. Kalau tadi pitbull, penolakan itu ah biasa. Tapi buat golden retriever itu sebuah penghinaan. Bisa baper. Dia bisa baper punya tuh kalau seandainya mengalami penolakan ya. Dan golden retriever itu akan membuat koreksi terhadap dirinya untuk membuat pelayanannya lebih prima lagi. Kalau mereka itu ditolak. Nah, jadi prinsip seorang tipe golden retriever adalah selalu menjadi orang pertama yang memberi dan melayani. Apakah Anda tipe golden retriever? Kita bahas nanti ya di komen atau setelah Anda menyaksikan keseluruhan dari video ini. Tipe nomor tiga, tipe pudel atau pemasaran. Nah, ada sisi lain penjualan yang lebih canggih yaitu pudel. Pudel ya seperti teman-teman tahu ya pudel itu keanjing cantik, mengemaskan, lucu gitu ya. Tipe pudel ini sangat cerdas. Walaupun sebenarnya mereka ada rasa apa ya. Mereka tahu mereka harus tampil hebat ya. Tipe ini hidup dan tumbuh dalam dunia yang gemerlap dan berkelas ya. Mereka menilai buku dari sampulnya. Banyak menghabiskan waktu di mal dibandingkan di balik meja kerjanya. Memakai baju yang bagus, sepatu yang bagus. Kalau cowok itu pakai dasi yang mahal ya. Mengendari mobil yang mewah, yang premium gitu ya. Dan sukanya yang vale kalau parkiran itu ya. Nah, pudel ini berbicara dengan nada yang berkelas dan sangat terhormat. Mereka suka bicara di depan sekelompok orang. Suka mendapatkan pujian dan menjadi pusat perhatian ya. Terus tren yang paling mutakhir nih, handphone terbaru, gadget terbaru, pesta-pesta yang meriah. Itu adalah bagian dari gaya hidupnya si pudel ini ya. Jadi penampilan dan kesan pertama merupakan yang terutama nih buat tipe si pudel. Nah, jadi kalau seorang prospek atau customer itu melihat segala sesuatu dari tampilan pertama, nah pudel ini juaranya. Pudel merupakan tipe pemasar terbaik. Kemampuan mereka memasarkan dan mengartikulasikan pesan dapat menghasilkan uang banyak bagi si pudel. Nah, prospek atau calon customer itu senang sama tipe pudel dan senang dihubung-hubungkan dengan dia. Dan seorang tipe pudel gak pernah kehilangan prospek. Ciri khasnya apa? Ciri khas seorang pudel adalah suka dengan social media, suka eksis, suka untuk bisa tampil baik di dunia maya maupun dunia nyata. Nah, itulah tipenya. Nah, dalam dunia insurans ya, seorang pudel itu tipe yang suka branding. Ya, yang pokoknya eksis di segala platform social media, di Youtube, di Instagram, di Facebook, dimanapun dia ada. Nah, itulah udah jelas banget itu adalah tipe pudel. Ya, tipe pudel. Nah, tipe pudel ini adalah tipe yang gak bisa orang, dia datang ke orang dan ketok-tok pintu dan nawar-nawarin. Gak bisa. Dia pengennya orang datang ke dia. Ya, konsumen yang mendatangi mereka. Bukan sebaliknya. Nah, mereka terampil banget nih tipe pudel ini dalam mengembangkan strategi pemasaran. Bersinar di berbagai kegiatan seminar, di berbagai kegiatan public relation. Ya, nah jadi dengan tipe pudel ini produk tidak hanya harus baik, si pudel juga harus terlihat baik, terasa baik dan terdengar baik. Ya, jadi tipe pudel ini mampu memadukan estetika dengan kinerja. Ya, jadi teman-teman, kalau tipe yang pertama tadi pitbull itu mendatangi prospek, sukanya. Kalau tipe pudel, no. Mereka akan membuat dirinya didatangi. Seperti itu, ya. Nah, jadi intinya seorang pudel itu dia membawakan diri dia secara fisik bagus melalui penampilan. Ya, dan gadgetnya, dan mobil, dan pokoknya penampilan. Itu tipe pudel. Apakah Anda tipe pudel atau pemasaran? Sepertinya sudah mulai menemukan jawabannya ya. Oke, kita masuk lagi ke tipe nomor 4 yang tidak kalah menariknya yaitu tipe cihuahua atau pengetahuan. Nah, tipe cihuahua atau pengetahuan ini biasanya sangat pandai. Mereka ahli teknis yang terbaik. Mereka bukan perayunya terbaik, ya. Nggak bermulut manis. Mereka tidak dikenal karena kemampuan atau keterampilan bersosialisasi yang hebat. Tapi mereka dikenal karena semangat. Pengetahuannya akan produk. Pemahaman akan proses, ya. Kalau di insuransi itu, mereka akan bermain dengan data, bermain dengan bukti-bukti klaim, bermain dengan banyak contohan-contohan. Dan data-data, intinya knowledge, produk knowledge yang bagus, ya. Jadi, tipe cihuahua ini senang melakukan riset. Dari satu website ke website lain, mengecek halaman demi halaman, laporan tahunan, ngumpulin banyak data, statistik, informasi terhadap keberatan-keberatan yang mungkin mereka hadapi. Jadi, kekuatan otak mereka itu luar biasa. Mengingat angka, data, semua itu luar biasa. Jadi, prospek atau calon customer nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka akan terkesima oleh data yang dihadirkan oleh tipe cihuahua ini. Karena buktinya itu luar biasa dan nggak bisa dibantah. Itu tipe cihuahua, ya. Jadi, cihuahua ini memiliki bakat luar biasa, mengumpulkan fakta dan bukti yang akan diperlihatkan kepada calon customer-nya dan bagaimana cara kerjanya. Mereka nggak memiliki kemampuan untuk meredakan rasa takut, ya. Tapi, mereka akan menghabiskan banyak waktu untuk meneliti dan belajar memahami data, mengumpulkan bukti-bukti, ya. Dan itulah tipe cihuahua. Nah, jadi, motonya tipe cihuahua ini adalah orang yang punya pengetahuan adalah orang yang akan menang. Jadi, dia akan merasa sangat confident ketika sudah memiliki produk knowledge yang baik dan bukti-bukti dan data-data yang bisa menunjang dia dalam mempersiapkan objection-objection yang bakal dihadapi oleh nasabah. Anda tipe cihuahua? Sudah mulai jelas, ya. Tunggu dulu, ada satu tipe lagi. Yang tipe kelima ini adalah tipe best hound. Best hound ini, kalau teman-teman lihat, itu kayak logonya haspapis, ya. Tipe best hound ini adalah tipe yang suka dengan namanya hubungan. Nah, tipe best hound ini tidak terlalu berkelas biasanya, ya. Jarang memancarkan gairah ataupun rasa percaya diri yang tinggi, ya. Tapi dibandingkan dengan semua tipe lain, kemampuan seorang best hound untuk membangun hubungan yang kuat, setia, dan jangka panjang melalui kepribadian dan hubungan pribadi sangat mengagumkan, ya. Jenis haspapis, ya. Best hound ini jarang menghabiskan energi lebih daripada yang dibutuhkan. Jadi, kat tanda kutip, mengemis, ya. Meminta bantuan, begging, memohon. Itu justru menjadi kekuatan mereka, teman-teman. Ya. Mereka males, ya. Tipe yang agak males, lah. Karena butuh usaha yang effort yang besar. Jadi, ibarat kata mereka itu tampil berantakan. Kebalikan dengan tipe pudel yang wow, begitu, ya. Mereka ini tampilnya berantakan, ya. Terus, kalau mereka menjual, mereka memiliki pendekatan yang sangat rendah hati, ya. Terkadang menyembah-nyembah, meminta tolong, ya. Tapi untuk jenis ini, tidak ada kata penolakan. Tidak ada kata untuk menyerah, ya. Mereka, apa namanya, kemampuan untuk membujuk, mendesak, bahkan mengganggu. Itu menjadi keahliannya mereka, ya. Tipe base sound ini mampu menciptakan hubungan emosional dengan orang lain. Yang merupakan biasanya faktor. Penyebab atau faktor yang membuat dia bisa closing atau nasabahnya ambil. Kenapa? Karena, ah, daripada dia minta-minta terus, yaudah deh, saya kasih aja. Kayak gitu kurang lebih, ya. Tapi, tipe base sound ini menjadi tipe yang sahabat baik buat orang. Karena, dia suka mendengarkan. Ya, banyaknya customer-customer yang senang didengerin. Nah, jadi tipe penjual yang base sound ini tipe yang cocok buat mereka. Jadi, setelah keinginan emosionalnya terpenuhi, yaudah, tipe penjual yang base sound ini dia mau jual apapun, langsung dibeli. Kenapa? Karena secara emosi sudah terpenuhi, sudah didengarkan, ya, oleh si tipe penjual ini. Nah, teman-teman, dalam kaitannya dengan industri kita di asuransi, ya, saya mendapatkan satu AHA. Dari hasil membaca buku dan juga belajar dari mentor saya yang luar biasa dalam hal people skill, yaitu Bapak Fanny Wantao, saya belajar satu hal bahwa setiap manusia memang dikaruniai satu minimum karakter yang dominan, ya. Dan itu semua baik adanya. Karena itu adalah ciptaan Tuhan, ya. Tuhan yang memberikan kita karunia tentang karakter tersebut. Nah, untuk menjadi seorang yang lebih baik, dalam hal ini agent yang super, kita nggak bisa hanya mengandalkan satu kekuatan kita. Untuk menjadi agent yang super, kita perlu menjadi diri kita sendiri dengan memakai baju karakter yang dominan kita ditambah dengan empat baju lainnya, sedikit demi sedikit. Sebagai contoh, ya, misalnya Anda tipe pudel-budel banget atau Anda tipe pitbull deh, tipe pitbull banget yang kalau ketemu customer, itu bawaannya mau ganas cengkram. Tanda kutip, ya, dalam arti bawaannya mau closing terus. Pokoknya yang betul-betul nge-push, ya, supaya closing-an cepat terjadi. Karena itu kan tipe-tipenya pitbull, kan, yang agresif. Nah, untuk menjadi seorang penjual yang super, kenakanlah baju kita, yaitu baju dalam hal ini adalah pitbull, tapi tambahkan empat baju lainnya. Teman-teman yang pitbull perlu belajar untuk lebih elegan, ya, misalnya melakukan promosi lewat social media, latihan berbicara dengan people skill yang baik di depan umum, kenakan baju pudel. Lalu kenakan baju golden retriever, yaitu misalnya terhadap customer, jangan asal mau push closing aja, tapi juga bangun hubungan. Mendengarkan atau hanya sekedar ngopi-ngopi, bincang-bincang tentang hal-hal yang bukan berhubungan dengan jualan atau bisnis. Mungkin tentang keluarganya, tentang hobi, atau apapun itu. Jadilah teman buat si customer, ya. Dan tambahkan juga baju chihuahua, ya, pakailah data-data, bukti-bukti claim, atau produk-produk knowledge yang menunjang presentasi teman-teman semua. Lalu pakailah bajunya best hound, ya, yang punya kekuatan teman yang setia, teman yang mendengarkan, ya, dan teman berbagi, ya. Jadi, seperti itu teman-teman, ya, tetap bersyukur atas karakter apapun yang Tuhan karuniakan kepada kita, ya, dan untuk membuat diri kita menjadi penjual yang lebih baik lagi, ya, kita kenakan baju kita, dan kita tambahkan 4 baju lainnya untuk menjadi kita, menjadikan kita sebagai sales yang super. Demikian teman-teman, sharing saya kali ini mengenai 5 sales docs. Semoga konten ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Kristen Liman, sampai jumpa di episode berikutnya.